Femmes, kadang sadar gak sih, seni tradisional Indonesia banyak banget yang dibalut dengan unsur magis. Mau gak percaya yang beginian? Eh, tapi beneran ada. Ini dia salah satunya, kesenian kuda lumping alias jaran kepang. Biasanya, seni tradisional dari suku Jawa ini menampilkan sekelompok para juri tengah menunggang kuda. Tarian ini dimainkan dengan kuda tiruan yang terbuat dari anyaman bambu atau bahan lainnya dengan dihiasi rambut tiruan. Etak kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping, etak kesurupan. Alah, hahaha. Tarian kuda lumping bukan sembarang tarian ya Femmes. Kesenian ini juga memiliki data tarik tersendiri untuk menarik perhatian banyak warga. Atraksi ini mempertontonkan kekuatan magis dan superan natural. Para penarik kuda lumping mampu mengunya beling tanpa terluka. Sakti benar Femmes. Indonesia memiliki berbagai jenis kesenian kuda lumping. Di antaranya adalah Jatir Reok di Ponorogo, Jaranan Jowo di Tulung Agung, Jaranan Butoh di Banyuwangi, Jaranan Dor di Jombang dan Malang. Ya ampun, banyak banget kan Femmes. Beda daerah, beda pula namanya. Nah Femmes, kalau yang satu ini namanya kesenian bantengan. Kesenian ini juga berasal dari suku Jawa. Kesenian ini melibatkan tarian dan pertunjukan simbolis yang menirukan gerakan dan sifat hewan banteng atau sapi liar. Kesenian ini juga biasanya dipertunjukkan dalam berbagai acara adat, upacara ritual, festival, atau perayaan penting di masyarakat Jawa. Peserta tarian ini biasanya pakai kostum yang menyerupai banteng atau sapi Femmes. Gerakannya hidup banget. Seolah itu adalah wujud sapi atau banteng beneran. Para penari yang mengenakan kostum banteng dalam pertunjukan ini berperan sebagai perwakilan dari roh atau arwah leluhur. Nah Femmes, kesenian bantengan memiliki ikatan yang kuat dalam budaya masyarakat Jawa. Banteng dianggap sebagai hewan yang sakral dan memiliki peran penting dalam kehidupan agraris tradisional. Banteng dipercaya jadi simbol kesuburan dan kesejahteraan. Ada juga yang disebut tari seblang. Tarian ini juga punya unsur mistis dan spiritual. Seringkali ada acara ritual untuk mendatangkan roh leluhur. Para penari mengenakan kostum khas berwarna warni yang mencerminkan karakter atau makhluk magis. Para penari laki-laki mengenakan pakaian berwarna putih dengan kain sarung yang dilengkapi hiasan dan kain atau selendang tradisional. Gak lupa topeng untuk menutup wajah para penari. Topeng ini biasanya berbentuk wajah roh atau makhluk gaib dengan ekspresi unik. Nah Femmes, sebagai tarian, tari seblang gerakannya termasuk lemah gemulai dan mengalun. Para penari menampilkan gerakan yang anggun dan pelan, kadang-kadang berputar atau berjalan dengan gaya yang mencerminkan kehalusan dan kelembutan. Pertunjukan ini seringkali dihubungkan dengan upacara pengusiran roh jahat atau penyakit dalam rangka membersihkan dan melindungi masyarakat dari energi negatif. Para penari yang mengenakan kostum dan topeng ini dipercaya menjadi perantara antara dunia manusia dan dunia roh. Tarian ini dianggap jadi sarana penyucian dan perlindungan. Masyarakat Banyuwangi tetap mempertahankan dan merayakan tari sebelang sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan dan warisan budaya mereka, Femmes. Terima kasih telah menonton!